Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata oleh Rasulullah Alhamdulillah S.A.W Wa kun tu'at tu'abuhu fillaya lil mu'kmiroh terus beliau sangking kepinginnya tabarut baik Rasulullah ini aku setiap mengarang ini momentumnya nyarik supaya dekat Rasulullah S.A.W terus ketika harus merasani orang jadi kadang merasani orangnya penting karena ilmu itu harus di kontrol Tidak boleh semua orang bilang Kuala Rasulullah SAW Bisa hop, bisa mencatut Bisa menjual Nak munikultu kan tidak mandi Menurut saya kan tidak mandi Tapi kalau menurut Rasulullah SAW Ini kan mandi Jadi potensi pencatut itu banyak Sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis Disebut Aljarhu Wattadil Disebut Aljarhu Wattadil Harus ada kualifikasi rawi Nah kualifikasi rawi itu Dilihat dari siapa Beliau harus mengkonfirmasi Mereka tanggane, mereka kancane Kadang mencoba kita sabar Kita ramah Jadi dia tidak mau makan Itu harus dikonfirmasi Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal Kadang kita merasakan tiang Akhirnya diprotes Yang jenis itu kiai Tukang merasakan orang Kira-kira gitu Bisa jawa itu kiai Merasakan orang Terus beliau mengatakan Semua itu terkonfirmasi Karena tonggo-tonggo ini Konco-konco ini bilang seperti itu Tapi tidak pendapat saya Jadi gampangnya misalnya kulau dikonco zahid Jari konco-konco ini Nak utang ratau nyawur gitu Maka ini sudah Hadis kualifikasi Takdis Tidak boleh jadi rawi khatis Nak utangnya ratau nyawur gitu Tapi Maksudnya ratau nyawur mampu Nak ratau mampu alhamdulillah Jadi ratau wajib Maksudnya sampai nak kupingin dihutang Orang wajib bayar Dungo kiri sakiri kiri Nanti buatan wajib apa Nanti buatan wajib apa Nanti buatan wajib apa Nyawur Maksudnya buatan wajib haji Buatan wajib Jaka Statusnya langsung mustahik Gimana kalau aku ingin jajal Aku ingin jajal Jadi kalau teruskan Dates orang dulu itu biasa Ngerasani tiang Tidak cocok Tapi kalau ketemu itu ya hormat Karena ngerasani ini Bentuk loyalitas Sama ahadisi Rasulullah Supaya tidak Diriwatkan dari orang-orang Yang tidak adil Innahatala ilmah dinun fangzuru Amman takhuduna Dinakum Tapi Dia secara pribadi Gak ada masalah Karena setiap orang Selain nabi Tentu punya salah Gak masalah Kita hormat orang yang punya hutang Gak bisa nyawur Gak masalah Tapi Nanti kalau ini Kola Rasulullah Singkutangi Kutangnya ranyaur Kola Rasulullah Sing camah itu kanjing nabi Orang dulu itu bisa Melakukan seperti itu bisa Makanya Ya ini agak Agak unik Ya jadi Ini cerita-cerita Sing dihalami Imam Cintan Bukhoi Ini orang kaya Atau donatur Itu dua Beliau menghentikan Saya tidak bisa Ini semuanya Umatnya nabi Kemudian Saya hanya mengajar Satu dua orang Hanya karena Dia anak pejabat Atau orang tertentu Tidak bisa Kalau kamu mau ngaji Ikut ngaji umum Itu jenangan Misalnya Salam tembak Itu kalau satu Satu siwta Sekiranya merah Gak salam tembak Ya Allah Gak ngaji Ya Allah Semuanya Terus bayar Ngajian khusus Khusus Bukan uang Sobis sama Kawaman Duna Kaumin Jadi intinya Imam Bukhari Akhirnya Buat Buat Apa Gerser Lalu Ini cerita Keramatkan Ramatipun Imam Bukhari Imam Bukhari Ini selain Kualifikasi Hadis Sesuai Aljarhu Watadil Ini Setiap Hadis Ini disolati Beliau ada Sholat Dua Rukaat Memanfaatkan Perangkat Perangkat Rohani Jadi Beliau Kualifikasi Aljarhu Watadil Ini Rohi Misalnya Ada orang Sholat Sholat Khusus Terus Biasanya Problem Sholat Itu Ngaji Itu Purun Ini Sholat Paling Mejid Pelarian Kan Kadah Yang Ridhan Mejid Tak Kok Betah Mejid Malah Pengurus-pengurus Takmir Mejid Ya Ini Cerita Kulau Ini Sani Kewada Setiang Mejid Sui Sui Melayu Mejid Perkaranya Kudungi Sing Yang Ngomai Disini Elek Mejid Tapi Ini Berduher Turu Kita Ketamir Kok Turun Ini Ini Marah Kipasang Ini Kipasang Ini Buat Suudhan Sulyakin Jadi Ini Men Sampai Suudhan Mengklar Imam Bukhari Salah Allah Tapi Itu Cerita Makanya Imam Bukhari Ngertikan Ada Adil Tapi Tidak Diketahui Dia Sama Dengan Imam Malik Karena Ilmu Itu Butuh Dikonfrontasi Butuh Misalnya Nabi Ngertikan Ini Kok Itu Kalau Ahlul Ilmi Ngerti Perkaranya Karena Itu Ilmu Itu Begitu Juga Imam Malik Seperti Itu Singkat Cerita Imam Bukhari Itu Pede Meriwatkan Hadis Setelah Banyak Orang Mimpi Rasulullah Liwat Liwat Ditututi Imam Bukhari Itu Fawah Ma Akhto Akudama Hukudama Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Datas Delamaan Yang Pernah Diinjek Rasulullah Mauti Aak Kodami Rasulullah Rasulullah Itu Imam Bukhari Persis Disitu Akhirnya Ulama Tahu Itu Maknanya Betapa Persisnya Beliau Ketika Meriwatkan Hadis Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Ada Lagi Orang Mimpi Ini Kitab Fatul Bari Imam Bukhari Itu Betul Khirbah Khirbah Itu Semacam Pesok Kecil Ya Dubu Anhu Kalau ada Orang Melukai Nabi Dia Yang Bila Bila Supaya Orang Tidak Bisa Melukai Nabi Dan Itu Ditakwili Ulamak Bahwa Beliau Yang Nanti Akan Men Sortir Al Ahadis Al Maudu Dibuang Semua Tidak Boleh Dirisbatkan Kepada Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Jadi Itu Jasa Jasa Bukhari Terus Ketika Beliau Mau Kepundut Tidak Bukhari 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 Nyi Tidak Tidak Terjemahan Nyanyi Anak Anak Terjemahan Nyanyi Terjemahan Tetap Nasib Solawatan Tidak 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 Nyanyi Tidak 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 Suci Biasa Wahy tadi nak Muhammad bin Yahya yang amat ini terjemahannya solawan terus apa ngaji lagi ngaji lagi ngaji lagi insya Allah baru kaya tawadu apik lah terus Imam Bukhari ketika mau kapunda itu tertip sekali saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata orang-orang soleh itu kalau mau kapunda itu tertip mulanya sampai nak kapunda itu selonang-selonang nak mati itu yang tertip yang rapi lah tertata saya cerita sedikit Bapak saya selama sini tiap tahun miliki saya di Jejah saya pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja saya itu Bapak tidak inginkan saya cuma diulang saya tak pamit saya guru-guru saya mulai menghidangnya jadi saya beri terus Bapak kekakak kekakak bapak dan juga saya menyaksikan sendiri maupun kekakak itu ruang dititupkan besebab saya mau balik balik aku mau balik dan akan balik dan itu dilur-dilur terus beliau di pesawat menikahnya ke Ziasin tenang di sini aku tak lili terus ternyata di Mekah kekakak ini contoh-contoh kekakakak yang tertipu beretika dan berperadaban nah Imam Ghazali parah malih, parah kramatih parah masalahnya, bawa-bawa potong jadi geger ini itu, Fadri Kapundut itu tuku kafan pia mbak terus konco-konco yang perjalanan 3 hari karena dulu gak ada pesawat orang OGA itu diudang, tolong di nengkas nenggungku ya ketika beliau Kapundut, itu orang yang perjalanan 3 hari gak ada yang terlambat, ditakui, kenapa kamu gak terlambat saya sudah diudang 3 hari yang lalu nanti itu tuku kafan terus mbak Dhani itu mbak Dhani subuh, sholat, terus mbak Dhani, orang Jawa, agak selonjur terus adiknya dicelok alia bilkafnya, aku jumpa na kafanku terus diambung, terus beliau ngerti kan ala ridho bilintikol ila malikil mulutimun kalau ridho, pindah ke alami terus dimaksudnya kapundut ya terus kapundut jadi adiknya haripet tuku kafan, haripet tuku saya ini ada persiapan tapi gak ada nampak kuburannya, jadi gali terus gaya mereka larang, kawasannya itu elit ini buatan keramat yang sempurna tapi mbak Dhani itu ngerti, berarti kapundut itu wali-wali angkatan beliau itu dipen desa ini yang mempunyai jenis khortangka bacaan khortanak untuk mengerti, apakah alasan еня itu kakasan yusbek, karena itu esat esat unik-unik saja menjadi khortangka, sekak khortanak, sekak apa ini sehingga semuanya sudah membuka dumaan, karena tulisannya khoksi menurut wali-wali ngibi ketemu Rasulullah di pagar desa, di pojok, di mito gerbang wali-wali tanya ya Rasulullah kenapa kau di sini antar ziru Muhammad bin Ismail aku ngerti ini Muhammad bin Ismail apa yang tak jatuh bareng terus wali-wali ini tanya kurung kabar imam bukhori kabundut nama beliau kan Muhammad bin Ismail jadi akhirnya wali-wali ngerti jadi abadi kabundut itu ditunggu nih Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aku ngerti ini, tak ngerti ini aku ngerti ini, aku ngerti ini amin amin aku harus dihantai wawan aku ngerti ini, jadi orang sholah bergadar akan ke sana Habib Bidin ya kadang sholah, kadang orang ada sholah ya istighfar, harus gampang urusan pengeeran itu gampang, ribet urusan pengeeran itu harus juga sekurang itu kadang remeng ya tapi rasanya kaget, ya pengeeran itu pengeeran itu kufur, kok menusur gak pengeeran itu gampang urusan pengeeran itu gampang urusan pengeeran itu ini cara keadaan ngerti ini khakawah, magnihan alau musamakha, urusan pengeeran itu gampang urusan pengeeran itu ini juga fakta mau pengalaman 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 ini gampang urusan pengeeran itu ini pengeeran itu berkata 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 saya sallallahu alaihi wasallam monggok ini yang tersebut habib ali bin usman kabari habib bi din ya ali ya ali al-khafsie ya muhammad kondokodosik itu sakit taksiap ini ini ditiru monggok saya imam bukhari karena kalau kadang salah itu ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa aku benar terus rapai Imam Bukhari, jadi salah-salah-salah itu tetap salah, sementara gelam istighfar, gelam-gelam, namun itu sudah ditawa kita semua yang jelas ini kalau semua kitab ini, kitab barokah, karena para habaib, para wali, semuanya pakai kitab Bukhari wahus yang didawa kentengdungannya Habib Abu Bakar Segaf, kutub ngersek, bahwa ya Allah, kita mendengar hadis-hadis yang diruatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita, tambah mahabbah kita, li to'a, kika untuk to'at kepada ini saya beri contoh satu, kitab barokahibatnya Rasulullah SAW untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah Ta'ala, misalnya sayidul istighfar yang tadi baru dibaca saya berkali-kali bilang, misalnya orang khusus-khusus yang berlebihan kalau istighfar itu menguangis, kalau orang nasi pendek ini mau disodok saya berdolok, orang wedok ini pertolong, menguangis, orang berbar-bar oke itu bagus, karena itu yang maksiatnya tapi seakan-akan sifati Allah, Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya diteder, maksiat padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu khabaib hormat, ketemu kih hormat reputasi Allah yang baik ini tidak dihitung, sehingga dihitung itu salah hidup ini sehingga terus dia akhirnya sumpah tidak keterusan itu akhirnya rontok tapi kalau Nabi mengajari kita tidak seperti itu sayidul istighfar, diantara kata-katanya tetap abu ulaka bini'matika aliyah kesti apapun aku, ini makili kita loh ya, tidak makili kanji nabi tentu kalimat itu dari Rasulullah tapi anggap saja yang membaca kita ini penting dalam ilmu hadis ya Allah apapun salah saya, kalau aku ada terminal, ada apa-apa itu oke ini aku salah kesti tapi aku ditegdir gak nganti zino kan aku orang biasa-biasa ngini orang nganti zino aku top tapi aku terus-terus itu cerita aja jadi dihitung istighfar tapi orang nganti zino, alhamdulillah kalau dihitung istighfar tapi rata kok nomornya aku, alhamdulillah orang mau terus dikelonin di kamar alhamdulillah artinya ada sisi nikmat lah orang rahi pas-pasan orang kok seolah yang ngunung, kan top ya orang tau dihitung, orang nganti terusnya gitu dan Quran membenarkan model nguniku, maksudnya membenarkan dimaklumi dimaklumi itu artinya ya ya kelas-kelas nguniku ayatnya inteskan ibu kaba irohmatun hawna'anunu kafir an'kum jayatikum ya kelasnya lagi ngunung tapi maksud saya, aku itu dueling sisi abu ulaka dini'matika alaih ya Allah qula della kok rata kok nomor alhamdulillah gusti yang tersing resok kalau tapi kok terus bapu ul bimbi tapi wapa gusti qula della bareng enggak sepuruh i argusti jadi artinya betapa rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikroh bahwa hanemat awa akfar wa akfar bahwa sisi hanemat awa itu jauh lebih besar makanya di Qur'an itu tidak adanya perintah istighfar ada bihamdi robbika apapun kita ini masih Masya Allah nah barokannya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi tapi selalu ngasih solusi orang dosa wakati isayat al-hasanata tamuha berarti berdua umat wawayu saya lihat ronde yang welek kayak duit bah waw kelabatuh maksyiat ini kakvaroi aku amin dudukannya korona muka-muka panjang apa? muka artinya buatan ini buatan mungkin kalau salah benci koreksi Habib tapi babakmu terlambat jadi sungkan jadi ini cerita jadi mulai mengikrari Habib wabakar sekaf daud-dawai nabi itu menginspirasi kita belum masalah semua orang islam seluruh dunia itu tidak ada yang putus asa meskipun ahlul ma'asi ahlul kabair barokai hadis riwayat syafaati rasulillah coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat orang yang tahu dosa langsung fatalistik yang tahu salah tahu fatalistik saya tidak ada iman karena ini tidak ada salah satu barokai syafaati rasulillah yang diriwayatkan al-kutubu siddah yang diriwayatkan kitab-kitab yang muktabar akhirnya orang wanita iman contoh salah salah islam iman saya harap-harap syafaati rasulillah sallallahu alaihi sallam soalnya setiap pidatuh salawat salam saya tunjukkan di nabi Muhammad yang akan kita lakukan syafaati yang diharapkan hubungannya dengan nabi dia jarang dengan salawat yang penting lakukan syafaati yang penting itu tidak ada iman biwujudis syafaat terakhir ini tentang islamir kata-kata mungkin kata-kata mungkin ini ini kitab Fathul Bari tentang ini kan ada islamir dan nabi nabi itu kadang-kadang itu cara boleh dibahasakan itu untuk raikos dibahasakan itu kasar tapi orang ikhlasnya nabi ini itu barokat ini kita tahu pertama wajib sholatku seket nabi ibrahim di langit ke enam kila tujuh kalau orang-orang persis urutannya mereka riwayatnya sepuluh-puluh sepuluh-puluh sepuluh 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 akhirnya nabi ibrahim wujudnya capek apa yang diceluk semakin bahaya jika sholat seket rokaat mantel nabi ibrahim yang orang biasa bantah sama dengan nabi Musa bantah apa mat seket yang ini aslin ini bantah itu merasakan berkoro aslin ini tidak ada kita untuk menggerakkan orang-orang jawa dia mat seket umatku yang tidak ada berkayaan jadi itu aslin ini saya rasa aki kita kita dapatkan jangan jelas di bab ini karena aslin ini terus ada karena umatnya takat umatnya tidak berkayaan umatnya tidak berkayaan umatku yang tidak berkayaan ada berkayaan padahal kita ya senyata ini raguat tenang tapi Alhamdulillah singkat cerita terus terjadi debat kecil jadi Nabi karena ahsanan nasi khulukau wakulukau matur yang pengirahan sampai pengirahan disuduh lima berarti itu saya bintang maturnya Nabi Musa'i saya abut bapak ini sampai akhirnya pengirahan pengirahan berarti lima pengirahan 5 kalung bintang 4-5 ini sejati Nabi Musa'i saya lima lagi jangan lupa keringanan waduh anak sida ini pun rasidu wajib jolat tapi pertanyaannya lah apa ada merat dibule dibule ratuk apa-apa kan itu jasanya Nabi Musa baru kayak protes ini saya ket jadi bintang gansang tapi itu sisi Nabi Musa tapi kalau ini cerita atau riwayat ini ada yang faktor bari kalau saya mau ketika Nabi Musa di langit ke-3 atau ke-4 itu kan dilangkai kan Cik Nabi dilangkai itu nangis nangis itu nangis ya nangis protes ceritakan dari Malaikat Jibril kenapa yang nangis gerutu gerutu itu tidak adil cahwi ini yuk mengangkai mahkomku gerutu saya akhirnya kan Cik Nabi takut ini aku Sinten itu Musa nambin apa ya nambin gerutu yang di gerutu ini Sinten pengiran terus pengiran gak biaya-biaya gak biasa terus gak kena apa yang bergurus sampai 10.6 tapi ngelangkai mahkomku roda ratrimol makanya tabayun kan dikonfirmasi kalau mau narap mungkin gak serang ngantul gak serang ngantul gak serang ngantul saya mau narap ini top 10 Musra Merah 10 itu kitab pulau halaman 6.13 just itu jadi sampai sakit ngecek misalnya di itu halaman apa ya bab ya babnya ya bismillahirrahmanirrahim ini jelas sampai jarang mau ini apa ratau jarang beratau parah parah gak nanti ini kalau saya mau lihat ini itu sarang jadi kalau saya dikonfirmasi habib dikonfirmasi dikonfirmasi mulai alif alhamdulillah nanti itu orang yang perkembangan tetap tetap konfirmasi sudah dikirai masalah materi sudah dikirai umat tambah tapi hubungan akrab tetap sepauh hancet segera ketemu pikirannya ngopi rokok kalau perkembangan gak rokok tapi kalau kalau fatwani salah rokok misalnya darah ini haram saya salah ini barang haram beratau aduh kelar buat nanti menang ini seksinya ini gak keluar dekat mbak nanti rokok itu haram mula ini beratau dirokok sitok terus saya yakin haram berarti terus barang haram tapi tidak rokok tidak hilang berarti aku hilang haram bombar atau menang jenis ya 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 saya sekalah tua semurut ini alhamdulillah di majlis saya seneng sangat ditunggu ini berapa habaib saya gendera akan habib bikin aku kira merasa paling bener dikongkong maun tapi keliru ini insyaallah nanti 0,1% pantes pantes itu bismillah ketika Nabi Musa kesalik Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallam ini aku nangis terus saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya tidak terima terus berguna apa ya saya ini yang terbaik kok dilangkai wong 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 terus jubelnya keliru kalah amang kan isin tapi berguna amang putrin Nabi buat isin kelar kalah buat isin yakin isin tapi ini kan jaga imet kan misalnya pulau tenggeling terus alih terus lalu dikongkoy cerita lucu ini kisah nyata jenis izudin buntet utok topik daerah itu santri ini tiang tiang jirbon asli Jakarta jenis budi ini itu tak sebut jenis orang cerita lucu dia itu bangga dengan kiyainya karena orang Jakarta yang bangga kiyainya kiyainya nyucuk bangga kiyainya kiyainya terima terima karena dia mengukur menang kalahnya baga nyucuk mulanya aku tak biasa nak ambil sepuh nyucuk mbak bintawaduk khawatirku nak bisa bintu santri kullah aduh sebab kiyak 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 sementeng tawaduk akhirnya kini mbak jenis pamit mbak karena dia tidak ingin punya kiyai yang nyucuk mbak aduh kiyak kiyak ini kiyak ini diceritanya dikut rap rap ya setiap kalah kalau ini nabi muhammad ngelangkai mahkome ya wahlam adunna anahadan yurfa wale semuanya yurfa wale semuanya sesuanya diangkat akhirnya terus ditanya sama anak malik kejibil kenapa kira-kira ini urusan namai umatku masih yakin saya ini nabi terbaik masalah kan jauh image kalau ngelek pacaran terus kancane lu ganteng kan ya meriang kan mulanya kabar itu anggap pacaran mesti ngajak kancane yang lu semasalah kan kaya Ustadz nangi ayah pengi ayah disodisomoh ngajak kancane yang lu ganteng masalah ya gue lihat penderak serak apa-apa lah kira-kira kalau termasuk di nyali ngaji ngajak ya emang ngedal ngalim kalau termasuk dia ngajak ngedal ngajak ngedal ngajak maksudnya aku kalah nabi Muhammad tidak apa-apa lah secara pribadi aku kalah tidak apa-apa oke pancane ini sendiri aku kalah tidak apa-apa walakin ma'ahu ummatu huwahum afdolul umam indawah lu nanti antar ketua kalah aku masalah oke lah lu cekan seumatku ya kalah itu tidak terima jadi orang ngerah terima aku ya oleh sedih sedih tapi nabi musawe orang orang ngerah terima walakin ma'ahu ummatu huwahum afdolul umam indawah jadi jadi samian-samian ini itu orang yang digugat nabi musa mau gue difatihai kersani buatan digugat jadi pas kalah nabi Muhammad itu mau ikhlas ya tapi bareng kalahnya antar umat kalah gak terima walakin ma'ahu ummatu huwahum afdolul umam indawah dan ini yang lucu kalau Jibril hadha musa wama yuatibu kadi nabi tangklet wama yuatibu terus yang digumami apa yang digermini kalau yuatibu robbahu fiqah lu ini aku mocol kalau kurang maram tak seksinya ya amang takkan mocol yuatibu robbahu fiqah kultuh wa irfa usotahu ala robbih yang ngarepi pengirahan yuatibu pahpoh ngono gimana cara jawa yuatibu inna wuha khut arofa lahu khidda pengirahan biasa ini gak ngomongnya rwadok keras jadi pengirahan biasa maklumi wa fi riwayatin innahu ya'rifu dhalika minhu terus Allah kenal banget ini jenis orang protes itu kenal banget terus nah ini terus mulai analisis ulama' kalau lalu lama' ini kan analisis walhasil hakikati Nabi Musa buatan khasut tapi ya serapati siap kalah dan itu ya normal semoga sampai ntar siap kalah mbak kula sakit mosbukhori sakit mosfadkul dari misalnya kepeksa ya yang salah ya juga yang bener tapi sampai nanti nantang koran korannya gak salah ditulis itu gak bener ditulis 10 makanya kalau gak salah ya kira-kira jdw songol lagi 10 dikurangi bener sedang kali tapi buatan penting sepenting ini kalau cerita kalau seneng buatan kronong kalau paling bener buatan sakit dari akan keresan HBPT ini kalau HBAE kalau posisi makmur diminta apalagi tadi saya minta ijazah Habib Bidin karena dapat ijazah dari Habib Salim Salim bin Umar bin Muhammad ijazah dari Habib Labu Bakar tentang doa khutmul bukhari dan tadi doa yang luar biasa jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini itu barokahnya riwayat shohiha andaikan kita mengikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir orang melakukan dosa itu kafir kayak apa umat islam akan habis karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot barokai ahadisu syafa'ah barokahnya ya semuanya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafa'ah barokai diwiharapan mereka tetap jaga iman jaga kebaikan-kebaikannya enak menawah semua itu bisa menghapus kesalah kesalahan jadi agama ini selalu datang bahwa solusi oke semua manusia kulugani adam khotokun semua potensi salah hal insan makhalul khotok tapi nabi ngasih solusinya wa'adbi'is sayyat al-hasanata tamhuha atau di koran innal khasanat idhibnas sayyat dan ini membantu kita menguatkan kita bahkan ada beberapa riwayat yang mengkola lewat dakwal al-jannah semacam-macam bapak insya'ana wa insya'raqam macam bukan pernah kita sekitar tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk pasti tidak pernah tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya tidak seperti itu agar pintu tobat tetap maktuh sampai apa matahari apa terbeda dari garam terus ini kalau mau kita pula ini kersananya ini seksinya ben loro ini yang memang tidak akan mau co-mulias umu banu subhan ya ben barokah ya mulias umu banu benar bismillahirrahmanirrahim kala musa yasuh banu israel anni akramu ala allahi waha akramu ala allahi minni zadal umawi fi rwayat walau kan hadha waha waha alaya walakin ma'ahu umatuh waha abdu lomami inda allahi wafiri wahi abiy ubaidah adres inni faqala jibriil hadha musa kultu waman yu'atibu kala yu'atibu rabbahu fika kultu wa yarfau soltahu ala rabbih kala inna allaha qad arraf lahu hiddatahu wafi hadith ibn mas'ud inda alharith wabi ya'la wal bazzari wa sami tu soltan watad zammuran fasaltu jibriil faqala hadha musa kultu ala man tadam marahu kala ala rabbih kultu ala rabbih kala innahu ya'rifu dhalika minhu innahu ya'rifu dhalika ini yang terakhir barokanya kitab bukhari juga kita maklumi ya meskipun sifatnya hanya maklumi kalau ada orang satpam maca satpam sholat petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gini sholat meskipun kita yakin berpakaian ahsanil akhwal kadas jubah amamah itu sunat kita yakin seyakin yakinnya tebarokahnya imam bukhari kemudian kita tahu kita tahu bahwa komunitas kita pantasnya penjaga SPBU maca piye penjaga indomaret maca piye satpam pantasnya maca piye ketika kalau sholat ini saya beri contoh bismillah rahman rahim ini halaman 75 dibab sholat kitab bukhari satu hadithana ahmad bin yunus hadithana asim bin muhammad hadithani wakid bin muhammad an muhammad bin mungkadir beri contoh sholat sholat jabirun fi izharin khut'akodah min kibali kufahu wa siyabuhu maudu'atun alal misjab kau lalahu kailun tusolli fi izharin wakid kual innam sunat dhalikal yaroni ahmaku misluk jabuhu'atun sahnya sholat sehingga semuanya harus ragam seperti itu tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu kita tahu mana auratul rojul yang harus ditutup ketika sholat itu ya barokahnya riwayatnya imam Bukhari terus dan terus beliau meriwatkan oke jadi kita sepakat sholat yang baik pakai aksanis siap pakai formal tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat barokahnya ada riwayat seperti itu lagi-lagi riwayat ini berkas sekali makanya kalau maturnumun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab apa mada'ih kitab-kitab semuanya kita harus syukur semuanya itu mengawal madab ahli sunnah wal jamaah dan saya baca seperti ini kenapa saya bawa kitabnya biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing semoga hanya beda halaman bukan saya punya Bukhari sampai punya kitab yang gak Bukhari maksudnya itu dia ini buku ini ngomain jadi jelas gitu terus adenal akhwal misalnya pakaian minimal seperti itu itu penting supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam ya gak janggal ada yang pegawai SPBU sholat gitu gak janggal karena sahabat jaber ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus ditu andekan gak pernah ada peristiwa jaber dan roswa selalu sholat ala ahsan il ahwal sahabat misalnya ala ahsan il ahwal pasti seperti itu dikira syarat sah dan itu akhirnya umat ber ber ngasak pakai SPBU macak ngono supapam macak ngono barang kiai tekot sing kiai sing diung macak ipodokan jadi tabew berdasar ngapa ilmu koran itu turun itu kan mustameknya pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua misalnya itu syaratnya ada gak ya syaratnya ada harus paham itu lalu syaratnya paham itu apa untuk koran itu syaratnya satu ya dapat hidayat itu karena kalau kita pakai standar apapun itu gak bisa karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslu bukalamil arak itu koran turun itu memahami dan paham ini termasuk yang diceritakan sahibu sokhay yaitu imam bukhari imam bukhari itu cerita ada orang namanya jubar bin mutim itu kafir seorang lagi ya jubar bin mutim itu kafir dia datang ke medinah untuk negosiasi asrobedrim tawanan perang bagdar delalah pas itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sholat maghrib baca surat watur wakitabim mastur fi rokim manusia si jubar ini mendengarkan mendengarkan itu kok enak nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu logika kekafirannya terganggu itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliku min huirisein kalau kalian merasa Tuhan bahwa kamu itu merasa hidup tanpa pencipta ya sudah kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek sebagai aktor sejarah kalian harus khuliku min huirisein manusia itu diciptakan tanpa pencipta atau am humul khalikun atau kalian memang pencipta lalu kalau kalian pencipta pertanyaannya Allah am khulakus sama wati wal ared apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi terus balayu kinun pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi walhasil ketika surat itu selesai dibaca Juber bin Mut'im langsung menemui Rasulillah salallahu alaihi wasallam terus dia masuk Islam ya terus dia masuk apa Islam ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non muslim dengan niat belajar itu harus diberi hak jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran harus diberi hak karena awal-awal Quran itu sangking fasohahnya sangking jameknya sangking jelasnya bahkan aslama umar mergub bistimaihi atau bisamaihi ayat al-Quran wakadhalika aslama juber bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran pertanyaannya kan dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir masih apa kafir dan aslama setelah mendengarkan ayat apa Quran ini nanti saya terangkan secara logika mujizatnya terus ini sekaligus pamit kalian pengurus menoro juga utamanya pak Najib bihaji Najib saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai bukhari dibak fadu'ilu'l-Quran atau mujizatul'Quran nanti setelah ini dongopi mulai utek itu merap menjauh itu ribet ini disiplin ngaji kriminal kalau ada kopi ada ngaji mesti orang milik kopi saja ini disiplin ngaji kriminal tapi orang disiplin jadi saya wajah bismillahirrahmanirrahim ini cerita Islamnya Jugar bin Mut'im di Bukhari saya Juz 3 halaman 193 kalau di Fatul Bahri Juz 9 halaman 583 ini nanti ngaji sampai jam 3 jadi kalau jam 3 top kalau yang kita sampai seneng nanti jam terlalu kita udah paham seberapa jam jadi hatta sanal kumaitiyu hatta sanal sufyan kalau hat jadi kalau hatta tunia ni zuhri an muhammad bin jubir bin mut'im an abihi kalau samiktu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakra'u fil maghrib bittur falamma balaguh hadil ayat amkuliku min gairi say'in amhumul khalikun amkulakus samawati wal am'intahum khozainu rabbi ke'amuhum lemusaytirun kada kolbi ayatiron kada mehmeh apa kolbi adi insun iku ayatiron yang terbang apa kolbi hampir hatiku itu hilang nyaliku sebagai orang kabir itu hilang karena argumentasi saya kalah kalah itu ya kalah jadi karena Allah itu sangat rasional saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu paling fair paling kalau boleh dibahasakan itu ngajak kita sangat-sangat rasional saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali kalau kalian punya Tuhan selain saya kata Allah tidak apa-apa asal yang kamu Tuhan kan itu punya reputasi ketika aku bangun langit ya uron-uron tau boleh melok gawe langit Tora uron semen Nora kok melok jadi pengiran jadi Aruni yang kamu pertuhankan Fir'an Namrud ketika aku bikin bumi itu dimana kan ikut tahu-tahu lahir di bumi tahu-tahu sebagai Tuhan ini apa-apaan mereka lahir sendiri lahir sendiri tanpa pencipta tidak tidak juga tidak juga kan logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mutim Sayyidina Umar Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk Islam tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa karena tadi surat ini kasih hati ini saat ini Quran Pakiah mariti duwe rokat nyempat noong mati kan sudah kasih hati jadi bayan arah mati-mati diwacana surat apa roat dia lupa secara feke itu hukumnya gimana apa kotil enggak ada orang mau mati enggak mati-mati kamu bacakan roat langsung mati ini pembacanya ini kotil apa enggak ini harus dibaksa rumah sahil di Mucin Menoroy karena sebelum dibacakan roat itu enggak mati-mati setelah dibacakan mati ini kategorinya itu kotlon amdul khotok apa kotok sibul khotok apa jadi koran itu menjadi hilang mujizatnya kalau kita terus ngomong kasih hati wakiah terus mariti duwi roat nyepet noong mati surat bakoroh itu maritolak apa apa terkenalin tolak santat ya sebetulnya enggak apa-apa tapi ya seakan koran jangan ya tetap fungsi dasar koran lihat baru ayat mungkin kalau terangkan disini katatol biayatiro kalau wawas ya ini fatul bari ka'annahu inzijak inzi'ajun indasamai hadil ayat atau indasimai hadil ayat kalau moco dua kali karena kalau sampai di guru saya macam ini simak guruku moco simak bisa sama istabat pemindu indasamai hadil ayat untuk indasimai hadil ayat lifahmihi maknaha wa ma'rifatihi bima tantum manadhu fafahima al-hujjata fastadrogaha bilatihi hitab'ih wa dhalika minkau lihi amukhuliku minwairi syai'in terusnya terus sampai amukhuliku eh al-makna amukhuliku minwairi syai'in wa dhalika la ya juzhu terus li'anna ma'la wujudha lahu kaya fayakhlut wa idha batolal wajhani qamatil khujjatu alaihim bi'anna lahum khalikon lu'af islam itu gampang begini ya kalau terang buatan disesapkan kulino kulino argumentasi quran ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya saya ulang lagi ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali kita tahu di awal juz 6 misalnya kul aro aytum matata'una min dunillah aro aytum ditafsir-tafsir eh ah biruni coba saya kasih tahu aro aytum ah biruni coba kasih tahu saya kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya aruni tunjukkan ke saya ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa fir'an lahir di bumi namroh di bumi nabi isa di bumi semua yang kamu Tuhan kan lahir di bumi lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa kalau yang merasa jadi Tuhan itu ya gawe lah urun segampangannya itu ya suang itu ada kualifikasinya gak jadi kia itu ya tahu mau tolak tahu ngaji bapail macem-macem lah soalnya gak jadi orang suga itu syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras kan tapi ada syaratnya maksudnya jadi pengeran tanpa kualifikasi jadi presiden yang menang di pemilu ini jadi Tuhan tidak punya reputasi jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi jubat bunuh itu itu orang kafir seolah lagi orang kafir terus Allah membombardir dengan argumentasi yang kamu Tuhan kan apa menciptakan langit bumi apa yang kamu Tuhan kan itu wujud begitu saja tanpa pencipta wah sepoknya dibombardir gitu sampai beliau tidak kuat akhirnya matur Rasulullah asyadu anaka asyadu Allah ilahilwa wa'anakan Allah Rasulullah jadi dulu itu mu'jizatnya Quran itu orang kafir saja tahu sankteng dasatnya logika yang dibangun itu sankteng dasat dan itu murni murni argumentasi ilmiah bukan jimat terus diwajah sama ini ambil posong itu buatan yang ternyata ya sepoknya memang memang ilmiah saya punya sekian contoh sampean boleh gak percaya tapi kebangetan dulu diantara sifatnya Rasulullah saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah orang dikandani pengiran begitu jelas sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu wa'alihi wa sallam ikut status yang ditonjolkan Allah itu apa? lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab yual musyriki namun fagina hatta taktiyahumul robbayinah itu siapa? Rasulullah min Allah yatlu suhufa mutahara orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya baik ahli kitab maupun orang musyri itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo siapa itu? Rasulullah min Allah yatlu suhufam nah benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan saya ulang lagi dibenturkan saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan saya berkali-kali cerita kalau ngaji lama sekali ya saya ulang lagi lama sekali cara berpikir orang kafir entah kafir cina entah kafir kuras itu sama dimana-mana Tuhan itu penyelesai problem pikiran mereka kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak makanya ada dewa petir dewa apa dewa apa dewa kebuntungan macam-macam di orang kafir jahiliah juga sama ini Tuhan spesialis jujani Tuhan apa Tuhan apa sesuai fungsinya sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan mereka protes disebut masak Tuhan satu padahal problem kita ini banyak ini aneh tapi Nabi secara telaten adu argumentasi kalau kamu sebagai pembantu sebagai Buddha lalu majikan Anda buahnya semuanya punya perintah yang beda-beda kamu suka apa enggak ya enggak suka Muhammad enak mana majikan banyak sama majikan satu ya enak satu Tuhan kamu itu majikan kamu kalau Tuhan kamu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya beda-beda habis kamu ya sudah Tuhannya satu saja itu namanya bayina bayina itu argumentasi yang enggak terbantahkan itu yang disebut khatta taktiyahumul itu disebut jadi ketika mereka jadi ketika mereka dijak argumentasi oke kalau majikan banyak itu enak enak majikan satu Tuhan kamu itu majikan kamu maka enak satu oke Muhammad kita terima konsep itu Alhamdulillah karena mereka Islam nah sekarang enggak terjuang kamu ngamuk sejak logika itu rapatnya geleng nah begitu juga tentang Sarik saya berkali-kali kalau ngaji cerita saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus enggak pernah tidak ikhlas atas nama ilmu saya beri contoh sampai aku ingin ikhlas permanen meskipun aku sepotongan tidak ikhlas tapi ini jeringin latihan enggak ini saya beri contoh nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas secara ilmu paling enggak ya saya ulang lagi secara nah hati segera roh hati sebanyak kepentingan nah jenis hati lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih ya kan kertas ini putih apa hitam putih kamu ikhlas enggak ikhlas kan enggak ada yang bayar kan kamu mengatakan putih kan enggak bayar terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji nah kenapa kita ikhlas karena memang faktanya ini putih sehingga kita katakan putih peci hitam faktanya juga hitam sehingga kita katakan pertanyaannya kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan kamu udah ikhlas padahal kamu mengatakan ini putih-putih enggak ada yang gaji juga mau alasannya apa karena ini fakta ya boten sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak fakta loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opa itu ngawur tau raja orang ilmu boten ngawur boten ngawur kan harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas putih kita katakan putih hitam kita katakan hitam meskipun enggak ada yang bayar itu ilmu maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah atas nama ilmu bisa ulang lagi atas nama tapi kalau atas nama hati saya harus ingin menyembah saya harus ingin menyembah saya harus ingin menyembah kalau ini kan maksudnya aku saya ingin saya ingin jadi ribet makanya di di fakta itu Allah menghentikan siapa yang lebih zolim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka andai kan saya sebagai Tuhan enggak mencetakkan surga atau neraka apa terus saya enggak dituhankan umpah-umpah pengiran ragai suarga neraka tetap pengiran tetap pengiran kan jadi ilmu itu beda dengan rasa ilmu itu pasti objektif nah dulu seorang lagi orang kafir itu dijak begitu itu mau sehingga ketika mereka Islam Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen saya beri contoh orang kafir itu kan pernah menganggap fungsi lata uzzah hubal manat itu setingkat sama Allah padahal mereka adalah oleh mereka dianggap syarib dianggap setara dianggap mitra dianggap segerajat dengan Allah sehingga mereka diceritakan Allah mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah padahal enggak mungkin selain Allah setara dengan Allah enggak mungkin itu dulu yang terangkan dianggap ini tidak boleh cara gurunya itu gurunya di nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu merangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam itu hebatnya bayinah hatta tak tia humul bayin nabi cara merangkan diajari Allah begini misalnya saya kerja keras kemudian beli Innova ya lah atau Adol Warisan beli Innova kemungkinannya kan kerja keras atau Warisan atau ngerayu mertua kelar tuku Innova kemungkinan itu yang ngerayu mertua lewat bujuh ini semacam-macam lah apapun itu ciri khas pemilik itu enggak ingin orang lain itu setara dengan dia gue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova kemudian teman kamu udah ikut beli cara menguasai Innova itu sama dengan kamu nak nyiler atau pamit ratu bang sini sok wena ide gue mangel enggak kira-kira kamu punya rumah sana wong lebu sonang-sonang kayak pemilik kamu mangel enggak mangel nah Allah cara membuat tamsil itu ya begitu halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fima rozakunakum fa'antum fihi sawak takhaufunahum kakifatikum anfusakum coba kalau kamu punya barang kata Allah kamu punya barang punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu mau enggak kamu seperti itu ya enggak mau Muhammad ini milik saya kalau ada orang lain yang merasa setara dengan saya enggak mau saya kalau orang lain mau pinjem ya harus ngemis-ngemis lah harus dodok-dodok ya seperti itu Allah Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah ini apa-apaan oke mat kalau gitu Allah lasarikalah jadi itu tamsil apa saya ulang lagi ya kalau kamu beli Innova mau enggak ada orang lain yang cara nguasai Innova itu setara dengan kamu mau enggak enggak mau kan bahkan istri saja enggak nganggu kudu pamit enggak lagi neng-nengan arah neng-nengan ya boleh tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit harus prosedur namanya enggak ikut pu punya nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah jadi Nabi itu punya fatona fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan disebut orang kafir itu tidak akan invikat tercerabut dari cara berpikir mereka munfaktin jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fakih dulu di Medina itu adhosunna si kailan orang Medina itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang jika misalnya mau beli pelam pelam itu mangga itu pentil dihitung pelam jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma misalnya kulaan pari hijau dituku padahal orang jelas jadi padi dan nanti kalau kena badai angin ya sudah apa itu uang itu nggak kembali ketika Rasulullah datang Nabi mau tanya jadi tuku apa tubas pelam sekarang satu pohon pelam dituku rung juta itu rego pelam atau rego pentil sama yang jawab pentil kan nggak ngerga ini nggak ketika dibayar dua juta itu rego pentil atau rego pelam pentil loh ketika pentil dituku dua juta satu pohon itu rego pelam atau rego pentil pelam kan sekarang faktanya pentil apa pelam pentil makanya Nabi terus tanya kul ara'aitum inman allahu ashamrah fabima yastakhilu ahadukum mal'akhih banyak tak apa loh hadis-hadis andekan nanti pentil ini kena angin kemudian dua juta itu bayari apa diara dibayari pelam rantuk pelam dibayari pentil pentil orang juta yang dipangani orang kena akhirnya medinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka orang pentil semenjak itu ada boleh jual pentil itu bagda budwi sholahiyah setelah jelas-jelas jadi pelam paham dan nanti cara ngerangkan gampang lalu alasan halal itu apa kamu mengambil uang dua juta atas nama apa atas nama pelam ya rasul di pelam atas nama pentil jadi akhirnya orang medinah sadar semenjak itu tidak jual buah buahan koblah budwi sholahiyah sebelum kelihatan berstatus jadi nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali dulu itu nabi pernah dibully orang bedwi nabi pernah ngentikan tidak ada penyakit menular ya ada orang bedwi itu iseng iseng itu ya iseng ada waras akhirnya waras melok si bedwi rasulullah ditimbali alhamdulillah agak orang kudus ya rasulullah katanya kau tidak ada penyakit menular ini tidak gudikan ikut gudikan terus nabi rapius banget pinter dikira nabi itu kalah nabi jawabannya enak semua rawi membaca al-awala mongkoti sopo ada nular sopo man al-awala yang pertama ya ini ketularan ini ketularan sopo yang pertama gudikan wah asli maksudku ini jadi nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi nah sekarang banyak umat nabi tambah sholah tambah rapat bisa mikir makanya mbah terkenal bikin jargon jadah khusuan jadah jalan karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris saya beri contoh ini ngaji hujah ini masih ngaji tentang koran biar kamu tahu kualitas koran itu mu'jiz betul ini tak bacakan dua kitab yang permanen tubuh khori saya bawa usul fekeh yang dikarang Abu Bakar Al-Bakilani gurunya Imam Haromen jadi mbah gurunya Imam Wuzali Imam Wuzali ngaji Imam Haromen Imam Haromen ngaji namanya Sheikh Abu Bakar Al-Bakilani itu orang top orang terkenal sekali itu ngarang kitab namanya Ijazil Quran itu yang dipakai hampir semua ulama itu saya pernah belajar itu pas musim haji sangking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji Ijazil Quran orang kafir itu kan otaknya sudah error tapi kandangan yang angin dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah saya beri contoh ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai Nabi itu Fir'an tanya wama robul alamin lalu Tuhan robul alamin itu siapa jawabnya Musa yang normatif yang nuhani langit dan bumi Fir'an enak aja gampang jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya berarti saya Tuhan soal kemungkinan Tuhan di langit terus Haman dipanggil Haman itu arsitekturnya Fir'an Haman bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'an Tuhannya siapa? Musa diulang beberapa ayat ada beberapa ayat Musa kan kaget kalau itu piramida jadi Fir'an Munggah mesti rarroh pengiran maksud saya aku nabir atau rarroh langsung pemenang santri barang rarroh ini kan Musa ini bingung misalnya Munggah tenang mesti rarroh Allah padahal kata Musa kata siapa Fir'an ibnili surhal al-li abluhul asbab kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa wah jari Musa wah peronoi munggah tenang tetap rarroh Allah jari Allah gak gak roh berarti gak 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 apa yang dilakukan Nabi Musa beralih argumen seorang lagi beralih argumen ya sudah definisinya tidak seperti itu Tuhan definisinya tak rubah robbukum robbu abai kumul awalin seorang pengirannya buyutem wah itu langsung seorang majlis baru itu iman wah ini tidak Fir'an pengirannya buyutem apa pengirannya karena pengirannya datang terlambat ini aneh pengirannya disik buyutem itu buyutem pengirannya kok butuhnya pengirannya akhirnya Fir'an langsung cari jolak semua wah entek nah makanya kalau saya ngertikan kalau debat kalau mureng mureng misra ilmiah makanya terus dia sudah ada ilmiah lagi ketika robbu samawati fir'an masih berusaha ilmiah saya kemana-mana dituhankan fir'ardi maksudnya di bumi soal kemungkinan di langit saya nanti bikin bangunan mau lihat Tuhan mu musa tapi ketika dipojokkan dengan robbu kumul awal yang nuhani nenekmu yang kamu mtk fir'an waduh aku dibabak dimbah mbahku yura pengiran kok putunya pengiran berarti mbahku tanpa apa pengiran wah ripeti penjara fir'i musa jadi semosi karena sudah gak gak bisa debat jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif makanya nabi itu harus fatona harus punya kecerdasan dan itu juga yang dilakukan koran ketika ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan ya tadi kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan ya namanya Tuhan reputasinya mungkin kalau orang-orang tajwid hanya itu kan urusan tajwid tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan punya reputasi diantara reputasinya itu menciptakan langit dan bumi nah dengan demikian namanya bayinah bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo sehingga orang kafir itu gak bisa berbantah-bantahan lagi ini sebut bayinah itu bayinah itu harus ada makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayinah misalnya begini saya ini kan kiai kiai itu kan untuk menunjukkan bahwa yang paling membahagiakan itu sholat ya tersiksa kita itu kita kalau gak sholat kita gak sholat kalau kiai kok tersiksa radeh duwe itu rapati kiai berarti orang-orang sholat itu himmah nah caranya gimana kita latih kita latih misalnya begini sampai gak latih gak ragi gak sampai gak faham berarti ragi aku tuh faham gak faham berarti wiski suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita di syuting apa direkam video kamu itu direkam empras direkam dua duwe duwe untuk duwe girang untuk bojo girang untuk yang duniawi itu girang bareng bersolat biasa biasa terus kita takok pengiran cungguh bersolat biasa bareng bareng duwe kok girang penting duwe sholat mau sini sini misalnya ketemu pengiran disini sini beda dengan rasulullah rasulullah itu ragi sumpah sampai ngertikan tolong saya kasih istirahat ketika bilal datang ngertuk pintu rasulullah sholat terus sempurna karena mau ketemu ketasehnya makanya ngertikan wakur roto ini sholat sempurna jadi habis sholat itu sempurna saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ngerti tahu sholat jadi ngaji soteng pengiran ketemu pengiran kan pantas ngerti tahu sholat tahu sujud kan keren nah hal 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 seperti ini harus dijelaskan say sholat sholat hasilnya mau kependron rokaat sholat sunat mau kependron rokaat tapi setelah sholat dia merasa ya Allah matur dengan kasih riski sholat sehingga sholat lagi sebagai syukur diberi sholat dua rokaat sangking syukurnya sholat lagi itu tidak tahu setiap hari seribu rokaat dan itu dilakukan aku jagungan berkongco sejak jam berbetah jagungan berapa polong menit untuk orang rokaat itu itu dua itu itu cerita orang dua itu itu pilihan itu cerita sama orang sama itu tako ya saya bisa lakukan itu tidak sopan tako kiyayu paham itu cerita sama tapi saya bisa membayangkan membayangkan perasaannya orang-orang sholat orang dua itu jagungan berkongco asik padahal kongco ini rajilas prospek caro itu rajilas atir atir ini jagungan Allah kok kesusu ini makhluk model apa hamba model apa kan jika nabi itu tidak cerita garwa paling diseneng itu sayyida isya wayu prawan sidikoh berlain ini sayyida isya sanggeng ingin digumpuli nabi ini nak nabi sholat sholat malam turun ngarep nabi nabi buatan sholat khusus buatan sholat sholat di sholat ini kan kada kaji-kaji suga ruang sholat ada sajadah ada taswai komedi gaya sholat pulak balik dolan suga suga mau kesenggung pesolatan mabu malekat belas gak yakin segaya toks mabu malekat torah mabu nabi 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 di kamarnya Sayyidah Aisyah ini ini Sayyidah Aisyah ini jarak Tulumalang dan itu sudah dipilih seperti Nabi Muhammad ingin sholat, ya sholat saat kias kiam itu saat berdiri, Sayyidah Aisyah dilucur jadi sholatnya diterus, pas Nabi Muhammad sujud, akhirnya kakinya ditekuk seperti ruang Nabi sujud akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah akhirnya Nabi bilang ke saya dari ini atau abadulirabi aku keizin, aku tak asyik berpengheran segelem-gelem aku ngalah pengenku dikumpulin Nabi berkodemi senengnya Nabi berpengheran berpengheran Aisyah sampai, sampai ini tahajud nanti ini menenang berpengheran yang buju elek kok ini gak lo tahajud ini dan ini ini itu musibah Nabi gue musibah Nabi gue garwannya Aisyah ini gue buatan pas itu saudara pas itu Aisyah ini ini saya menyaksikan ini yang kaji Nabi Jumonteng nganti melentoh ini Aisyah dia gak tau mikir, kok Aisyah jajal ke di buju, ayu kok berpengheran pas rukun loh pas rukun pas rukun tapi agak tau mikir ini Aisyah pas rukun kiamul nganti sewaramat kodamahu nganti melentoh ketika dijawab bukankah engkau sudah dimaafkan mata kodamah mintam bika mata akor kayak apa karena tadi ketika Nabi sholat itu asik siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya yaitu Allah Ta'ala dan itu yang ditiru duriah durianya kayak Setahli Sina lagi kan sekali sholat itu asik makanya ada wali ditanya kamu masuk surga saya sudah lakukan sholat itu sholat kalau diuswarku senang kan huri rasa subuh kan tidak ada potongan uang yang diuswarku karena tadi kebiasi suwarku sudah bebas subuh, bebas jematan berarti selama ini kamu membuat syariatku problem masalah 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 ada yang haram nyabu apa itu? nyabu berarti orang-orang baik itu makanya saya bilang mungkin kita tidak ikhlas secara hati karena hati kita tapi kita harus ikhlas secara ilmu ikhlas secara ilmu ya itu tadi caranya saya ulang lagi ya kamu mengatakan ini putih-putih kan tidak ada yang bayar kan karena ini fakta sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? fakta kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga itu memalukan apa enggak? nah di bab ilmu kita harus ikhlas meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas ini fatwaan Imam Buzali jadi ilmu itu segala-galanya makanya disebut faklam annahu la ilahilu bukan fas'ur fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan enggak tapi faklam karena kalau rasa itu kan tawakal tak orang-orang mergawe radhi duit padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal suka bewa pengirahan tapi kadang-kadang ah tawakal tak orang-orang mergawe ya kere iya ucuk-ucuk meningguna padahal ya islam kadang ya tamatan madriasa karena hati yang ngomongin itu hati lesang kan hanya tarjuman hanya penerjem tapi kalau ilmu enggak ilmu tetap sadar nggak bisa sesuatu tambang libatkan apa suwanahu apa? 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 akhirnya terus jubar bin mut'im ini aku masuk islam karena logika yang dibangun oleh surat atur ya itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai yaitu menuhankan menuhankan latak uzah hubal dan sebagainya terus Allah bertanya yang kamu tuhankan itu apa reputasinya amkhalakus samawati wal aret apa pernah menciptakan langit bumi dan seterusnya dan seterusnya akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya alkholik sebagai pencipta yang tidak pencipta tidak usah jadi itu makanya ikro' bismi robdika alladhi kholak ya sama ya yuhanna su'budu rob bagum rob bagum itu siapa? alladhi kholak jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu harus bersatus alkholik sebagai pencipta padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu nggak mungkin bersatus pencipta apalagi pencipta langit bumi semuanya lahir di bumi nah ini fakol matil hujah kemudian argumentasi islam ini begitu kokoh dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan itu disebut makanya saya berkali-kali bilang ngaji Qur'an itu ya harus ada ilmu manteknya entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek saya beri contoh di Qur'an itu ada ayat ya ada ayat yang bunyinya begini kebatilan ya apa? kebatilan itu diistilahkan Qur'an itu wama yubdi'ul batilu wama yu'id saya ulang lagi ya wama yubdi'ul batilu wama yu'id saya tasrifah abda'a yubdi'u memulai wama yubdi'u lan oraiso memulai apa albatilu barang batil wama yu'id lan oraiso kembali kebatilan itu nggak bisa memulai dirinya sendiri karena nggak pernah wujud karena nggak pernah wujud pebatilan itu sesuatu yang nggak pernah punya eksistensi sehingga memulai dirinya aja nggak bisa misalnya begini peci ini hitam pernah nggak? pernah nggak? pernah nggak? pernah nggak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih? nggak pernah kan? pernah nggak? terjadi dua ditambah dua itu seratus nggak pernah kan? sama uluhiyatul asnam saya ulang lagi uluhiyatul asnam itu adalah amrun singla yubdi' wala wujudhalidhati apa status ketuhannya ketuhanannya Fir'on status ketuhanannya Namrud itu pernah terjadi apa nggak? nggak pernah kan? nah makanya korang istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja nggak bisa bagaimana bisa nandingi barang hat mau memulai dirinya aja nggak? mungkin karena nggak pernah ada lahu juta lahu aslam hakikatnya nggak pernah wujud sekarang saya tanya uluhiyatul asnam uluhiyatul lad uluhiyatul uzza uluhiyatuhubal uluhiyatufir'on uluhiyatun Namrud semuanya pernah ada nggak? nggak ada kan? makanya kulja'al haku wa mayu budi'ul batilu wa mayu'id barang hat itu nyata dan barang batil itu memulai dirinya saja nggak? ya nggak mungkin kan pernah nggak Fir'on jadi Tuhan terus dibatalkan Musa dari awal ya memang nggak Tuhan cuma dia nggak ngerti kalau nggak Tuhan itu saja kan? tapi dari awal Fir'on kan nggak pernah Tuhan makanya sekali kulja'al haku mesti wa zahakol batil karena batil ini la wujudhali datih batil ini nggak pernah wujud lah logika gini harus dibaca dengan mantek caranya gimana? kita harus belajar ilmu logika ilmu logika itu begini kata Fathul Bari hal zil makhlukot ini kan langit bumi kadung mawujud kamu bilang bumi ini ada ya dimana-mana barang ada itu penyebabnya ya sesuatu yang ada makanya ilmu Tauhid ngajari kita pertama sifatnya kita sebut wujud karena hal zil mawujudat mesti kholaku hal mawujud masa hal zil mawujudat kholaku hal adab makanya kata kita Fathul Bari itu kenapa Quran itu nggak pernah ngertik orang ateis yang dikritik itu kesalahan Yahudi kesalahan Nasrani nggak pernah ngertik orang ateis kata Imam Fathul Bari idlamu kawamata itu udah imbang terus terlalu nggak masuk akal jadi nggak diagap pemain misalnya terus orang kok debat orang ini bumi itu wujud orang ya wujud sehingga kita nggak wujud bumi ada tarah ada sehingga ada orang ada kan ngajak goblok bareng kan maksudnya nggak goblok jadi kira-kira maksudnya nggak lumayan kan misalnya zaman kita mungkin orang Jawa kuno bumi itu wujud sehingga ada apa baik kan lumayan pokoknya sementing itu sehingga ada sehingga soal sehingga ada tidak keliru tidak benar lah tapi ada sehingga ada ini orang barang wujud penyebabnya itu tidak berarti agama itu yahluku mawjudan barang rawana tapi menciptakan yang orang darani rawana itu mesti radu ngecek apa kok darani itu aneh kan sesuatu yang nggak ada menciptakan yang ada nah beda dengan agama yang lain meskipun menyebut Tuhan itu tiga atau menyebut Tuhan itu salah tapi kan menyebut wujud itu enak lumayan karena benerisidik lah Islam lagi datang wujud yang penciptahu jenisnya Allah SWT akhirnya yang darani lia-lianya akan ikut darani ke Allah artinya artinya gini ateis itu tidak rival karena terlalu lah maksud akal sehat tidak goblok bareng yang mau ini wujud tapi penciptanya enggak ada yang menciptakan apa berarti apa al-adamu yahluku mawjudan barang rawana menciptakan yang tidak ada padahal khasnya nggak ada itu apa jenisnya barang nggak ada pasti tidak bisa menciptakan jadi ben ben sampean ngerti ya jadi supaya nah itu yang dimaksud amu kholiku min huiri se'in jadi se' saya ulang lagi ya dalam ilmu kalam se' itu yang dikatakan se' itu sesuatu yang wujud jadi kalau alam ini ada pasti penciptanya sesuatu yang ada nah karena pencipta itu ada dan dia pencipta mau nggak mau bersifat kodim masa yang menciptakan wujudnya dulu yang di ciptakan maka berstatus apa kodim ya jadi ya yang 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 ini cerita-cerita yang kafir mendengarkan quran kemudian paham makanya dalam kodim yang di sekarang sara-sara sekarang itu ada 6 doktor dari al-azir ngarang kitab sara majmuk karena dulu di sekarang imam nawawi tapi hanya sampai bab riba terus diteruskan oleh 6 doktor dari al-azir diantaranya ada penjelasan begini Islam itu datang dengan hujah Islam itu datang dengan argumentasi dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang tapi pakai logika ya kaya tadi yang saya contohkan semua nabi pasti ngentikan itu logika yang ketok welo-welo diantaranya tadi yang dibangun Rasulullah ketika ngadepi Jubair bin Mut'im ngadepi Syedina Umar ngadepi Khalid bin Walid dan banyak akhirnya aslamu khina samiul quran mereka Islam ketika mendengarkan quran karena tadi quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan makanya disini disebut di kitab ini saya bacakan kitab ijazul quran karangannya Abu Bakar al-Bakilani halaman 13 kan di quran ada ayat begini fa'a'rodhu aksharuhum kemudian ketika quran turun itu banyak yang berpaling dari quran dan itu disalahkan Allah berpaling dari quran itu disalahkan Allah kata Abu Bakar al-Bakilani ini ilmu usul maksudnya maksudnya begini quran itu datang quran datang ini sebagai argumentasi yang mengajak orang menuju Allah Ta'ala terus kemudian Allah menyalahkan yang tidak peduli atau yang mengabaikan sampai disalahkan karena yang datang itu penting andainya yang datang itu tidak penting orang yang tidak peduli juga tidak apa-apa ini cara berpikir Abu Bakar al-Bakilani saya ulang lagi ya kamu disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting penting kan sampai orang disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting penting orang kafir itu disalahkan karena mengabaikan quran padahal quran itu super penting sehingga kalau orang kafir dengan quran itu pasti iman asal mau dengar nah ketika mujizatnya quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir pilihannya orang kafir hanya satu ojo sampe uang ngukurngu quran kok mesti iman makanya mereka bilang wakaw laladzina kafaru latas ma'u lihadal quran walhawfihi la'allakum tahlibun jadi kemana aku itu konceng gugwanteng gugwanteng pintar sugeh satu-satunya acara pacaran merasa nenggu juga apel mesti aku kalah jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan quran sampai mereka bilang latas ma'u lihadal quran sepoknya sementing itu juga mau ngukurngu quran jadi walid ngaku yang pintar-pintar orang kafirnya kurungu quran dengan iman kalau orang bawa provokasi itu ya iman walid itu musuh besar dari nabi jadi walid bin muhirah itu dikain komentari quran disewa cara saat ini disewa walid itu disewa sehingga orang kafir sehingga itu ahli ibadah ahli sastra kita disewa dengan komentari quran itu masih walid itu walid bin muhirah bareng ngurungan kanji nabi mau sequran hamim sajidhan itu komentari walid itu apa komentari walid itu ini kalam itu luar biasa wain inna alihilah halawah wain inna alihilah talawah wain inna a'lahu lamusmirun wain inna asfalahu lamuhdikun wain inna huya'lu wa layu'la'aleh ini sudah mahuwa min kalamil dasar ini sudah ada manusia ini kualitasnya itu dari sisi atas itu ada buahnya dari sisi bawah itu apa ya bergelimang apa ya pokoknya semuanya itu baik wain inna huya'lu wa layu'la'aleh ini sudah gak akan ada yang bisa nandingi quran dari orang kafir-kafir ya itu tak sewa takkan komentari quran malamuji kuwi saya tahu waktu itu tidak boleh komentar yang lain mikir sampai disebut inna hufakar wa kudar wa kutila kefaqadar suma kutila kefaqadar suma nazar suma abasa wabasa suma adbar was takbar ayat itu hari ini ditakirkan dari abu jahal abu jahal tapi gila komentari negatif saya mikir sih berkawas gak tertandingi ini dan enak ayat ini kita di tafsir munir disebut wakot daro ema yukot dirulahu minal kalam jadi bayangkan tapi tidak komentari tidak komentari si'ir jelas tidak si'ir tidak komentari dukun pertama dia di depan orang kafir bilang aku mau ngomong-ngomong komentari dikatakan 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 ada dikatakan 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 yang sepertinya sepertinya jadi jadi kalau saya saya jadi satu asli acara itu yuk, benar-benar rohnya kalau aku jadi kayak tunggal di kampung satu-satunya acara yuk mengundang aku mahjub kayaknya kayak gitu loh, misalnya karena ada dua orang yang besar yang debat kalau itu roh, roh langsung merajari yang ada yang mau diundang di desa yang ada yang kerasa ini masalah istihad aku mau diundang di desa ya gelam aku menunjukkan aku tawaduk, masih gede diundang di desa gelam iya kayak niatawaduk, tapi mahjubnya uang misalnya ada yang gede di desa itu niatawaduk, apa mahjubnya misalnya aku lho aku lho, kadang-kadang sering diundang marah di pantung gue kadang-kadang ada, seringnya rata aku lho nanti rata kau lho kiai-kiai ini kayak matur mungkus rata kau aduh, aku lho, aku lho jadi ternyata rata kau lho yang dunggu ke kata ya kalau tawaduk ya jelas aku lho lah, senjataan tak agam kalau kiai nasional mesti lho lah jadi kiai-kiai sing tawaduk aku udah belajar, fakta sosial itu gak segampang iku enak ya alasan tawaduk wacara cilik-cilik tawaduk cilik keduman nopo, entek nopo Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih, semoga bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah setelah mendengarkan kajian ini terima kasih saudaraku di manapun anda berada mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rezeki yang melimpah barokah manfaat dijauhkan dari segala cobaan dimudahkan segala urusannya terima kasih bila mana ada salah kata kami segnal albin, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk yang baru berkabung bila berkenan bisa like, subscribe, dan komen dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya robbal alamin terima kasih saya akhiri, sampai bertemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh